Begini reaksi Anies Baswedan, calon presiden nomor urut satu, setelah Kawalpemilu.org menyatakan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka sebagai pemenang Pilpres 2024. Anies merespon itu selesai menghadiri diskusi yang digelar oleh Jakarta Foreign Correspondent Club di Graha CIMB Niaga, Jakarta Selatan, Rabu, 13 Maret 2024. Yang bisa menyampaikan itulah KPU, kita akan tunggu sampai KPU menyampaikan hasilnya, kemudian dari situ nanti kita akan respon dan kita hormati badan-badan yang menyenggarakan pemantauan, mereka mengerjakan pekerjaannya. Dan saya garis bawahi penting untuk melihat sebuah pemilu bukan hanya pada saat penghitungannya, tapi juga kegiatan pra-penghitungan, pra-pemilu, sehingga kita tahu bahwa yang dihasilkan lewat pemilu itu sesuai dengan tujuannya. Mengetahui aspirasi rakyat yang sesungguhnya, bukan aspirasi rakyat yang hasil tekanan atau hasil tawaran imbatan. John Law Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.